Selamat malam semuanya Selamat datang di kelas online English for Banking Untuk mahasiswa semester 3 The University of Merdeka Malang Nah seperti yang kita bahas sebelumnya Bahwa Kita pernah Mempelajari tentang jenis-jenis Curriculum Vitae atau biasanya disingkat Dengan CV Dan saya patut apresiasi para mahasiswa Kelas A dan kelas B Yang telah membuat CV Dengan tahap awal Yang menyebutkan personal details Dengan bagus dan saya sangat apresiasi itu Nah kita juga telah membahas Tentang jenis-jenis Curriculum Vitae Namun disini kita akan membahas Jauh lebih dalam tentang itu Ayo Mari kita langsung ke Halaman berikutnya Types of Curriculum Vitae, the ins and outs Of CVs and cover letter Nah Ada beberapa jenis CV Yang pertama adalah academic CVs Kemudian chronological CVs Combination CVs Skill based CVs Semuanya masih ingat bukan? Ini pernah kita bahas dalam kelas Nah yang pertama adalah chronological CVs Chronological CVs ini paling sering digunakan The most common type of CV Karena memang paling mudah Dibandingkan yang lain ini memang paling mudah Dalam menyusun Karena kita tidak perlu menggolongkan Jenis-jenis Jenis-jenis Pekerjaan yang telah kita miliki Kemudian workshop yang kita miliki Tidak perlu mengurutkan itu Namun kita hanya Mengurutkan berdasarkan waktu Ini sangat cocok bagi pelamar kerja Yang baru memulai karir Atau memiliki alur karir yang progressing Alias selalu meningkat Nah pengalaman kerja Biasanya diletakkan di halaman awal Dan disusun Dengan urutan waktu Dari yang terkini hingga yang terdahulu Atau biasanya disebut In reverse chronological order Jadi Jika dalam jenjang pendidikan Kita tidak menyebutkan dari mulai TK, SD, SMP Bukan Bukan seperti itu Yang kita urutkan adalah Jenjang pendidikan yang terkini Hingga terdahulu Sehingga jika Anda adalah Mahasiswa di tiga perbankan Otomatis mahasiswa perguruan tinggi Maka yang disebutkan terlebih dahulu Adalah perguruan tinggi Kemudian SMA SMP SD Dan selanjutnya Nah kita lanjut ke berikutnya Kapan saat yang tepat Menggunakan chronological CV? Kapan ya kira-kira? Ketika Anda ingin mengelapkan pekerjaan Di bidang atau sektor pekerjaan yang sama Jadi Mungkin Dalam pekerjaan terdahulu Anda bekerja di bidang accounting Atau akutasi Kemudian Anda Berminat Bekerja di perusahaan Yang menawarkan gaji lebih tinggi Dan dengan posisi yang sama Anda bisa menggunakan ini Chronological CV Kemudian Ketika sejarah karir yang dimiliki Begitu impressive And shows Significant growth Jadi Anda sudah memiliki perjalanan karir yang menarik Jadi mulai dari 0 hingga mencapai titik tinggi Itu jika Anda ingin menekankan keberhasilan Anda Dalam memulai karir mulai dari 0 hingga mencapai posisi yang tinggi Maka jika Anda ingin menambah pekerjaan lebih tinggi lagi Anda bisa menggunakan chronological CV Lalu hindari menggunakan chronological CV ketika Setelah kosong dari pekerjaan dalam kurun waktu lama Terkadang kita tidak bisa ekspektasi kehidupan kita Namun bisa saja Orang mengalami Kekosongan pekerjaan dalam kurun waktu lama Nah jika Anda menggunakan chronological CV Itu terlihat jelas Kekosongan itu Jadi sebaiknya dihindari menggunakan chronological CV Kita tidak ingin menunjukkan usia kita Kita tidak ingin Jika usia kita sudah berumur Kemudian kita menggunakan chronological CV Itu membuat profile Profile pekerjaan kita Profile lamaran kita Kurang akan kalah dengan mereka yang lebih muda Baru saja lulus dan minim pengalaman kerja Jadi jika Anda minim pengalaman kerja Mungkin sebaiknya memilih CV yang lain Sering gunta ganti pekerjaan You have changed careers frequently Jika Anda sering gunakan di pekerjaan Mungkin ini bukan pekerjaan yang tepat Deskripsi diri yang singkat dan padat di awal CV Is recommended Jadi Anda perlu mendeskripsikan diri Anda Seperti contoh Anita Seorang pekerja keras Yang sering memenuhi deadline Atau risky Tidak pernah menyerah Jadi hanya jargon-jargon yang singkat saja Untuk menunjukkan siapa diri Anda Jika ada kegiatan sukarela atau volunteering Jangan lupa dimasukkan ke dalam CV Karena ini juga sangat berpengaruh untuk kualitas CV Anda Jadi kalau Anda suka berorganisasi Suka melakukan kegiatan sukarela Membantu pengumpulan dana ini Atau Membantu Korban bencana Dan lain sebagainya Itu perlu dimasukkan dalam CV Karena itu menunjukkan kepedulian sosial Anda Menampilkan kegiatan sport yang diikuti Bisa memberi warna dalam CV Jadi Anda jika memiliki Kegiatan sport Rutin Mungkin itu bisa menonjolkan sisi lain Anda Prestasi apa saja yang dipiliki Cantumkan di CV Show your achievement Keuntungan dan kerugian Keuntungan dalam menggunakan chronological CV adalah Mudah disusun Lalu kemudian Sangat menekat Dan pilihan yang tepat untuk menampilkan profil diri Anda Yang berproses dari nol hingga jenjang yang lebih tinggi Dan ini memang paling sering digunakan Ya mungkin karena sangat mudah Dan sangat mudah dimengerti Easy to read and understand Dan kemudian yang terakhir Allow us to describe Tests and achievement in every job Memungkinkan kita untuk Mendeskripsikan lebih jelas tentang Kincian pekerjaan yang kita lakukan Dalam pekerjaan sebelumnya Namun kerugiannya apa? Job hoping is clearly visible That creates bad impression Jadi Gonta ganti pekerjaan Atau job hoping Itu terlihat jelas Di situ Sehingga Akan terkesan Seperti tidak konsisten Jika sang pelamar dulunya Kurang dapat promosi Atau sempat menganggur Ini bisa nampak jelas Dalam CV ini Atau usia sang pelamar Sangat ditekankan Dan jelas Saat menggunakan CV chronological Maka Hal yang pertama disusun adalah Personal information Ini persis seperti apa yang Anda kerjakan Di kelas sebelumnya Jadi Anda perlu menyebutkan Nama Alamat Email Nomor telepon Kemudian kolom berikutnya adalah Profile Gambarkan diri Anda secara singkat Dan skill apa yang dimiliki Semakin Anda menyesuaikan dengan profile yang baru Semakin baik Meski tidak wajib ada Beberapa perusahaan menyukainya Sebagian tidak It must be short No more than two or three sentences Including relevant experience Qualification skills And your career aim Kemudian education Rijian jenjang pendidikan yang telah dilewati Nah ini seperti nama program Kemudian start dan end date of the program Kemudian nama dan lokasi sekolah Pengalaman kerja Jangan lupa disebutkan Nah Anda pun bisa memilih dua hal Pertama Anda bisa memilahnya Dari pekerjaan yang berkaitan dengan Perusahaan yang Anda lama Atau relevant works Pekerjaan apa saja yang terkaitan Disusun kemudian Lalu kemudian pekerjaan lain yang tidak berkaitan Anda susun di bawahnya Atau other work experiences Jangan lupa menyebutkan interest Atau bisa disebut juga minat atau hobi References Ini hanya ditampilkan apabila diminta Yang meliputi name Nama Job title, address, phone number, and email Jadi references ini Tidak selalu dicantumkan ya Apa itu references? References itu biasanya adalah Orang yang merekomendasi kita Ini memang tidak umum Terjadi di Indonesia Tapi Soon Be applied In our country Jadi Akan banyak seperti itu pula Jadi Biasanya Orang-orang yang References Biasanya disebut seperti itu Orang yang memberi rekomendasi itu Bisa guru Gurunya dulu di sekolah Atau bosnya dulu Mantan atasannya Atau mantan dosennya Wah bukan mantan dosen ya Dosennya Gitu ya Dan Nah itu bisa dicantumkan Dalam references Tapi Ini jika diminta Jika tidak Tidak perlu dicantumkan Nah Top tips Ada yang perlu diperhatikan Jika Anda memiliki email profesional Seperti Unmer.ac.id Atau mungkin Gmail Nah itu Apa namanya Anda bisa menggunakan Alamat email profesional Seperti ini Kemudian semua keterakan Berdasarkan tahun Harus disusun Dari yang terkini Hingga terdahulu Jika Anda tidak punya Banyak interest Jangan berbohong Karena jika ditanya Interviewers Anda tak mampu menjawab Maka It's gonna be innovative CP Selalu diawali dengan Personal details Kemudian dilanjutkan Dengan jenjang pendidikan Dan pengalaman kerja Tapi susunan antara Jenjang pendidikan Dan pengalaman kerja Bisa diatur Sesuai kebutuhan Jika perusahaan Yang dituju Mementikan pengalaman kerja Maka pengalaman kerja Bisa diatur Lebih awal Dari jenjang pendidikan Mengapa harus disusun Berurutan Berdasarkan waktu terkini Karena Biasanya Sang employers Berminat untuk tahu Kegiatan terakhir Yang dilakukan Sang pelamar Tapi Jika Anda ingin Menekankan Suatu prestasi Yang terjadi Bertahun-tahun Yang lalu Akan lebih baik Jika Anda Mencantumkan Kejadian Berdasarkan Yang paling relevan Terlebih dahulu Nah Jenis yang kedua Adalah Academic civis Apa itu Academic civis Yaitu Biasanya Digunakan Di bidang Akademik Dan aktivitas Riset Digunakan Pula Untuk melamar Posisi akademik Seperti Post doctorate Research position Post graduate course Seperti Contohnya PhD Dalam civis ini Terkadang kita Masih perlu Menyebutkan Soft skill Seperti Teamwork Deadline Dan lain-lain Jadi Jangan lupa Untuk menyebutkan Ini Jika Anda Memilikinya Apa 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 Yang harus diisi Dalam membuat Academic civis Pertama Personal information Nama Alamat Alamat email Nomor telepon Kemudian Current research interest Jadi minat riset Anda Itu bisa Anda juga bisa menyebutkan Kayak target-target Yang ingin diisi Ambisi Minat Riset di masa depan Itu perlu Anda Cantumkan Research experience Ini bisa meliputi Pengalaman riset Sebelumnya Education Pendidikan Work experience Skills Professional qualifications And personal development Conferences Attended And references Nah Jika Anda Pengen bertanya Lebih lanjut Tentang ini Silahkan berkonsultasi Dengan saya Bertemu langsung Nanti di kelas Appendices Nah Selanjutnya Adalah Skill based CV Skill based CV Itu apa This is less Traditional CV But can be Very effective Ini memang Tidak terlalu Seumum Yang Chronological CV Tapi ini sangat Efektif pula Jika Anda ingin Menekankan Kemampuan Anda Daripada Seberapa Proses Anda Dari 0 Hingga Jenjang tinggi Itu Tidak 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 terlalu Ditekankan Yang ditekankan Ini adalah Kemampuan yang Anda Miliki Jadi ini bisa Menjadi pilihan Tepat Jika Anda Ingin menekankan Keterampilan Keterampilan Dibandingkan Dengan Proses Karir Anda Kapan Anda Perlu Menggunakan Ini Jika Anda Ingin Berpindah Pekerjaan Dan Mencoba Karir Yang Baru Nah Jika Ingin Membuat Skill based CV Hal yang Pertama Yang Anda Isi Adalah Personal Information Sama Seperti Yang Lain Anda Perlu Menyebutkan Nama Alamat Alamat Email Lalu Profile Seperti yang Tadi Singkat Padat Dan Jelas Anita Seorang Pekerja Minta Nah Ini Yang Terakhir Combination CV Apa itu Combination CV Ini merupakan Gabungan dari Chronological Dan Skill based Functional CV Jadi Yang Perlu Anda Perhatikan Memang Disini Anda Harus Memilah Jadi Tidak Semudah Chronological CV Combination CV Ini memang Sangat Menantang Karena Anda Harus Memilah Kemampuan Apa Yang Anda Miliki Terus Keterampilan Apa Yang Anda Miliki Memang Harus Disusun Sesuai Dengan Sesuai Dengan Karakteristik Perusahaan Yang Dituju Gabungan Dari Ini Akhirnya Membuat Susunan CV Tersebut Akan Lebih Panjang Daripada CV Yang Lain Siapa Yang Perlu Menggunakan Combination CV Yaitu Para Pekerja Yang Memiliki Apa Namanya Proses Pertumbuhan Karir Yang Bagus Atau Para Pekerja Yang Suka Membuat Apa Namanya Karir Manufur Jadi Dia Suka Melihat Saya Mencoba Karir Yang Baru Tapi Bukan Yang Perubahan Karir Yang Sangat Berhasil Tapi Yang Pelan Pelan Yang Berbeda Sedikit Sedikit Atau Melamat Pekerjaan Yang Masuk Ke Atau Melamat Pekerjaan Setelah Kekosongan Yang Lumayan Lama Atau Pekerja Yang Usianya Sudah Senior Dimana Mereka Perlu Untuk Menampilkan Kemampuan Kemampuan Atau Credential Mereka Melalui Susunan Susunan Skill Yang Bagus Dan Tepat Namun Disusun Sesuai Berurutan Sesuai Waktu Yang Berurutan Lalu Apa Kelebihan Dengan Menggunakan Combination CV Gabungan Dari Dua Jenis Writing Style Yaitu Chronological Dan Functional Kemudian CV Ini Membantu Anda Untuk Menampilkan Achievement And Strange Jadi Menampilkan Profil Diri Anda Yang Terbaik Lalu CV Ini Membuat Anda Terlihat Sangat Detail Dalam Susunan Pengalaman Kerja Pendidikan Dengan Tapilan Yang Menarik Namun Kekurangannya Terlalu Panjang Dan Jika Anda Tidak Bisa Menarik Perhatian Sang Interviewer Melalui Profil Maka Itu Seperti Terlihat Kurang Menarik Namun Anda Jangan Menggunakan Kombination CV Jika Pengalaman Pekerjaan Anda Sedikit Dan Anda Sempat Mengalami Kekosongan Dalam Pekerjaan Cukup Lama Dan Anda Sering Gondang Ganti Pekerjaan Jika Tiga Hal Ini Dilakukan Tidak Tepat Jika Anda Menggunakan Combination CV Comparison Chronological CV Fokus pada Pengalaman Kerja Dimana Proses Dari Nol Hingga Naik Ke Atas Sedangkan Untuk Combination Atau Hybrid CV Ini Fokus Kepada Tampilan Diri Anda Dengan Deretan Kemampuan Skill Yang Disusun Berurutan Sehingga Cenderung Lebih Panjang Namun Hasilnya Sangat Menarik Jika Anda Berhasil Menususnya Dengan Bagus Nah Keputusannya Di Tangan Anda Apakah Anda Memilih Chronological CV Atau Combination CV Nah Sekian Dulu Selamat Malam Dan Semoga Ini Bisa Menjadi Pembelajaran Yang Efektif Dan Kita Bisa Berdiskusi Minggu Depan Dan Jangan Lupa Kita Akan Membahs Tentang Work Atau Job Interview Di Pertama Minggu Depan Semoga Bermanfaat Ya Salam Terima Terima kasih.